Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Berjumpa kembali dengan Bu Enda di pelajaran tematik tema 9 Hari ini anak-anak kita akan melakukan penilaian untuk KI 4 Dengan materi wawancara dengan materi perilaku menjaga lingkungan alat Marilah anak-anak kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Dengan wawancara peserta didik mengetahui perilaku-perilaku orang di sekitarnya Yang menunjukkan perilaku terpuji maupun tidak terpuji Dalam menjaga lingkungan alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat Anak-anak di pembelajaran kita yang kemarin Anak-anak sudah belajar tentang wawancara Anak-anak sudah juga melakukan wawancara ya Kita ingat Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal Nah di pelajaran sebelumnya Nana juga sudah belajar tentang peran lingkungan bagi manusia Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia Karena manusia tergantung kepada lingkungan Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Oleh karena itu manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungannya Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab Kemarin anak-anak sudah belajar tentang contoh perilaku manusia dalam menjaga lingkungan Seperti contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya Tidak mengotori sungai atau tidak membuang sampah di sungai Melakukan preboisasi atau penanaman hutan kembali yang gundul Kemudian anak-anak perilaku atau aktivitas manusia ada yang baik seperti yang tadi bukuru contohkan Juga ada yang berdampak bagi lingkungan Ada pula yang sering memicu terjadinya bencana alam Seperti terjadinya banjir, kebakaran hutan, atau krisis air bersih Perilaku ini anak-anak termasuk perilaku yang tidak terkuji Seperti membuang sampah di sungai, kemudian melakukan penggundulan hutan Kemudian menebang pohon secara liar Itu adalah contoh-contoh perilakainya Kemudian anak-anak Untuk lebih mendalami lagi Apa saja perilaku-perilaku yang menunjukkan tindakan menjaga kelestarian alam Apa saja perilaku-perilaku yang menunjukkan tindakan manusia Perusak kelestarian mimpungan Apa akibat dari perilaku-perilaku itu Anak-anak tugas KI4 yang akan dimilai yaitu anak-anak melakukan wawancara Tugas KI4-nya yaitu melakukan wawancara Perhatikan langkah berikut ini Yang pertama, peserta didik melakukan wawancara Wawancara untuk apa? Untuk mencari informasi tentang perilaku manusia dalam menjaga lingkungan Meliputi perilaku terkuji, perilaku tidak terkuji Dan akibat yang dapat ditimbulkannya Berarti apa anak-anak? Melakukan wawancara untuk mencari informasi tentang perilaku manusia Baik yang baik ataupun yang tidak baik Dalam melestarikan atau menjaga lingkungan Dan akibat yang ditimbulkannya Sebelum melakukan wawancara Peserta didik melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu Seperti menentukan narasumber Narasumbernya itu boleh orang tua Boleh kakak Boleh saudara di rumah yang lainnya Dan tentukan waktunya Dan membuat daftar pertanyaan Yang ketiga Saat melakukan wawancara Peserta didik melakukan dengan sikap yang sopan dan penuh rasa ingin tahu Yang keempat Peserta didik bertanya kepada narasumber Sesuai daftar pertanyaan yang telah dibuatnya Yang kelima Peserta didik kemudian mencatat setiap data Atau informasi yang disampaikan oleh narasumber Dan yang terakhir Anak-anak peserta didik itu membuat laporan hasil wawancara Paham ya anak-anak langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas KI 4 hari ini Yuk kita siapkan Ini adalah contoh daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara Yang pertama Maaf Bapak atau Ibu Kami melakukan tugas dari Bapak atau Ibu guru untuk bertanya kepada Bapak atau Ibu Ini jika narasumbernya Bapak atau Ibu Bisa nanti kalian ganti Misalnya kakak atau misalnya saudara yang lain namanya siapa Kemudian minta izin ya anak-anak Boleh kami minta waktu sebentar Kemudian pertanyaan yang kedua Siapa nama Bapak atau Ibu Jadi tanya siapa nama-nama narasumbernya Yang ketiga anak-anak kita masuk ke materi Apakah Bapak atau Ibu melakukan usaha melestarikan lingkungan Nanti akan dijawab ya oleh narasumber kita Yang keempat Apa contoh perilaku-perilaku yang baik dalam menjaga dan melestarikan lingkungan alam Nanti tentunya setiap narasumber akan memiliki jawaban yang berbeda Anak-anak nanti catat ya Hasil jawaban dari narasumber itu Kemudian contoh yang kelima Apa contoh perilaku-perilaku yang tidak baik yang dapat merusak lingkungan alam Kemudian jelaskan akibat yang terjadi jika tidak menjaga lingkungan alam Anak-anak ini adalah contoh dari daftar pertanyaan untuk kalian melakukan wawancara Kemudian langkah yang terakhir ketika kita sudah melakukan wawancara adalah Menuliskan laporan hasil wawancara Tuliskan anak-anak laporan hasil wawancara kalian pada selembar kertas dengan format sebagai berikut Diberi judul Laporan hasil wawancara Nama Nama kalian ya Namanya siapa Hari tanggal Hari tanggal kalian melakukan wawancara Hasil wawancaranya kalian tuliskan dalam bentuk tabel Nomor satu Nama narasumbernya siapa Pertanyaan yang diajukan oleh kalian apa Dan tulis jawaban dari narasumber tersebut Narasumbernya bisa lebih dari satu ya Misalnya kalian menuliskan narasumber yang kalian wawancarai itu dua orang Kalian tulis nama narasumber yang kedua siapa Pertanyaan yang kalian ajukan apa Dan tulis jawabannya Selanjutnya anak-anak Jika laporan hasil wawancara ini sudah selesai Pertanyaan dan jawabannya kalian baca kembali Dan jangan lupa tuliskan kesimpulan dari hasil wawancara kalian Itu tugas KAI 4 hari ini anak-anak Jika sudah kalian tulis Kalian foto Kemudian kirimkan ke bapak ibu guru pengampu kalian masing-masing Satu lagi anak-anak Jangan lupa ketika membuat laporan wawancara ini Kalian tulis Tulisannya dengan rapi ya Sehingga mudah untuk dibaca Jangan lupa anak-anak Kerjakan tugas ini Dengan tertib dan disiplin waktu ya Baik anak-anak Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran hari ini Semoga apa yang guru sampaikan dapat kalian pahami dengan baik Mari anak-anak kita akhiri dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!